Halo Jakmania, kembali lagi di channel AIM Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Seperti diketahui, timnas Indonesia harus tak luk di laga perdana piala Asia, di mana sekuat Garuda menyerah, dan terpaksa gagal meraih poin di laga menghadapi Irak. Tapi meski demikian, salah satu pemain Persija, dan merupakan satu-satunya pemain macan kemayoran yang berada di tim nasional Indonesia bermain sangat baik. Rizky Rido mampu menunjukkan kualitasnya di ajang piala Asia, meski Indonesia harus kebobolan 3 gol, namun Rizky Rido menjadi salah satu pemain yang bermain cukup baik di laga ini. Meski berposisikan sebagai back tengah, tak jarang dia mampu merangsak naik ke posisi tengah, dan juga memberikan umpan kunci ke lini depan. Salah satu momen terbaik bagi Rizky Rido yaitu, saat seorang Rizky Rido melakukan umpan ala Kevin De Bruyne yang sangat ciamik. Banyak Jakmania yang memuji kualitas umpan dari seorang Rizky Rido, meski sebagai pemain belakang, tapi visi bermainnya sangat bagus. Terlihat Rizky Rido memiliki kualitas umpan yang sangat baik, meski beberapa kali kalah dalam duel melawan pemain Irak, tapi secara keseluruhan permainan Rizky Rido sudah maksimal, dan dia pun menjadi salah satu pemain lokal Indonesia yang sangat menonjol. Meski hanya bermain di Liga 1, tapi performanya bahkan lebih baik dari para pemain yang berkarir di luar negeri. Hal ini tak lepas dari kontribusi Thomas Doll yang terus memberikan arahan kepada Rizky Rido, agar semakin baik ketika membela tim nasional Indonesia. Tapi sangat disayangkan, menjelang akhir pertandingan Rizky Rido nampaknya mengalami cedera. Bahkan dia memegang paha bagian belakangnya, dan nampak sangat kesakitan, dan disinyalir sepertinya Rizky Rido mengalami cederaan hamstring. Tentu hal itu sangat mengkhawatirkan, pasalnya jika perjuangan tim nasional Indonesia selesai di Piala Asia, tentunya Rizky Rido akan kembali ke sekuat macan kemayoran, untuk bersiap menghadapi Borneo FC. Semoga Rizky Rido bisa segera pulih, agar bisa kembali berjuang bersama tim nasional Indonesia, dan kembali ke Persija dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih telah menonton!